Klu Voli asal Korea Selatan yakni Daejeon Korea Gingseng Corporation atau disingkat KGC, kini tengah menjadi perbincangan pecinta Voli Tanah Air. Pasalnya, klub yang didirikan pada tahun 1988 ini, rekrut salah satu opposite andalan tim nasional poli putri Indonesia, yaitu Pegawati Hangesri. Ini Pegawati Hangesri tengah melakukan persiapan bersama tim yang bermarkas di Chungmu Gimnasium tersebut. Sebagai pendatang baru tentunya, Pegawati membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Dilansir dari wawancara bersama MHN Sports, sosok yang membantu Pegawati dalam beradaptasi ialah Hyom Haeson. Memain veteran yang dimiliki Daejeon KGC tersebut diakui yang paling dekat dan sering membantu Pegawati selama masa beradaptasi bersama tim. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman dan peran penting membantu Megawati Hangesri. Sosok Yom Haeson sepertinya menarik untuk diperkenalkan. Yuk simak video fakta serta gaya di luar lapangan pemain yang kerap di Sapa Seimut ini. Yom Haeson pemain cantik berposisi sebagai setter saat memilih tim nasional Volley Putri Korea Selatan di kejuaraan Volleyball Nation Liga 2023. Merupakan salah satu pemain senior di antara pemain muda tim Volley Putri Korea Selatan. Sosok Yom Haeson pelatih Cesar Hernandez Gonzalez memiliki rata-rata usia 28 tahun pada gelaran yang mereka ikuti tersebut. Namun sayang Korea Selatan menunjukkan performa kurang agresif selama turnamen itu berlangsung. Mereka sempat menelan dua kekalahan di laga pembuka Volleyball Nation Liga 2023. Pemain andalan KGC ini lahir pada tanggal 3 Februari 1991 yang berarti saat ini telah menginjak usia 32 tahun. Tidak mengherankan ketika pemain volley yang memiliki panggilan si imut ini memiliki peran yang sangat krusial di antara rekan setimnya di squad tim nasional Volley Korea Selatan. Didukung dengan postur setinggi 177 cm membuat Yom Haeson sangat ideal diplot sebagai setter. Kadangkala setter menjadi titik kelemahan sebuah tim ketika melakukan blok. Namun dengan posturnya yang cukup ideal, Yom Haeson tidak begitu kesulitan dalam meng-cover teman-temannya saat berada di garis depan untuk membantu mengatasi bloking. Disamai posturnya yang cukup baik, dia juga memiliki kecepatan serta pembacaan permainan yang sangat mumpuni. Hal tersebut membuat Yom Haeson juga dipercaya sebagai mentor para pemain muda di tim Volleyball Tri Korea Selatan. Sepanjang perjalanannya di dunia volley, ia memulai karir mudanya bersama klub Mokpo Yonghua Middle School musim 2003-2004 sampai 2005-2006. Kemudian pada musim 2006-2007, Yom Haeson lanjut membela klub Mokpo Girls Komersial High School. Musim 2008-2009, dirinya direkrut oleh Suwon Hyunda INC Hillstad. Di klub ini, ia bermain cukup lama, yakni selama 8 tahun. Dengan performanya yang semakin meningkat, akhirnya ia pun dipinang oleh Hwa Seong IBK Altos pada musim 2017-2018. Pada akhirnya, Yom direkrut oleh Daejeon KJC tepat di musim 2019-2020 sampai saat ini. Tak hanya memiliki segudang pengalaman bersama klub-klub Korea Selatan, dirinya juga memiliki cukup banyak prestasi sepanjang karirnya. Mulai dari penghargaan individu berupa best-setter pada turnamen kelompok umur Korean President Cup tahun 2008. Kemudian, dirinya kembali menyabat penghargaan sebagai best-setter pada turnamen antarsekolah CBS Cup High School Turnamen di tahun yang sama. Di tahun selanjutnya, ia kembali meraih penghargaan sebagai best-setter di lanjutan kompetisi Korean President Cup tahun 2009. Di kompetisi profesionalnya, Yom Haeson lagi-lagi merebut posisi sebagai best-setter Korean V-Liga 4 musim berturut-turut. Yaitu pada musim 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, dan 2013-2014. Gelar di level klub yang ia dapatkan dinilai cukup bergengsi, yakni menjuarai Kovo Cup pada musim 2014-2015, dan dua kali menjadi kampiun Korea V-Liga musim 2010-2011, dan 2015-2016. Secara prestasi Yom Haeson cukup diperhitungkan di dunia voli Korea Selatan. Meski sudah menginjak kepala tiga, penampilan Yom Haeson masih terbilang seperti atlet yang masih muda. Memiliki wajah cantik ala-ala cewek Korea, membuat Yom menjadi pemain voli idola di negaranya. Teman-teman di tim nasional sering memanggilnya imut karena perawakannya yang menarik dan selalu ceria. Memain yang sering menggunakan nomor punggung tiga ini terlihat selalu tampil cantik ketika bergaya di luar lapangan. Dilihat dari postingan akun Instagram-nya, Yom Haeson tampak selalu tampil cantik kala bersuap foto. Dari kebanyakan postingannya, terlihat ia sangat menyukai suap foto, baik itu sendiri dengan dandanan yang manis hingga bersama teman-temannya saat hangout serta di lapangan latihan. Yom Haeson juga hobi ke tempat wisata dan tempat tiburan saat kompetisi Liga Korea telah usai. Pasu imutnya kembali ia tampilkan saat memakai kosum Mario Bros ketika lagi berlibur ke Universal Studios. Selain itu, ia juga tampak sering mengunjungi tempat-tempat estetik sambil berpose dibalik pemandangan indah yang ia senangi. Dijadikan dari Yom kelihatan bertambah saat ia mengenakan outfit casual kalau berpose depan kamera. Dengan wajah yang cantik dan imut, mendukung Yom untuk tampil di berbagai liputan media serah acara hiburan. Kelihat ia pernah mengikuti salah satu konten mukbang pada akun YouTube terkenal di Korea. Sudah lihai sebagai atlet volley cantik imut, kurang apalagi pemain yang satu ini. Jadi sekian untuk profil dan fakta dari atlet cantik dan imut Yom Haeson. Semoga pengalamannya bisa dijadikan panutan oleh pemain andalan kita Megawati Hangesri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.